Halo semua apa kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat kalian pasti mengenal foto ini adik-adik ya foto saat Insinyur Soekarno sedang membacakan proklamasi kemerdekaan RI tapi tau gak sih kalian siapa yang berjasa mengabadikan peristiwa tersebut sehingga proklamasi kemerdekaan Indonesia terdokumentasikan dalam bentuk foto kita ikuti bersama ya adik-adik Alex dan Franz Mendur merupakan fotografer yang berhasil mengabadikan momen proklamasi kemerdekaan RI dalam bentuk foto adik-adik ya meskipun yang dipakai nanti adalah foto dari Franz Mendur Alex dan Franz Mendur berasal dari Sulawesi Utara ya Alex adalah kakaknya sementara Franz adalah adik dari Alex ya adik-adik adapun Alex mengawali karirnya sebagai fotografer di Batavia pada usia 15 tahun dan selama pendudukan Jepang Alex bekerja di kantor berita Jepang Domei Susin dan menjadi kepala Departemen Fotografi sementara Franz adiknya Alex ya belajar fotografi dari kakaknya lalu menjadi wartawan Java Bode nah lalu Franz bekerja di Surat Kabar Asia Raya dimana saat itu ia mendengar kabar bahwa proklamasi akan diumumkan Soekarno ya oh iya adik-adik jadi meskipun Jepang telah mengaku kalah ya pada sekutub beberapa hari sebelumnya nah kabar tersebut belum diketahui secara luas ya oleh masyarakat Indonesia dan Jepang masih menutup-nutupi sehingga Jepang juga masih menyegel radio dan bendera Jepang masih berkibar dimana-mana tentara Jepang juga masih berpatroli dengan bersenjata lengkap adik-adik dan kembali kepada Alex dan Franz nah jadi sebenarnya tidak ada instruksi bagi mereka berdua untuk mengambil foto saat proklamasi itu berlangsung adik-adik ya apalagi berita yang terdengar di kalangan kaum muda bahwa proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada ya lalu mereka mengendap-endap nih agar tidak ketahuan Jepang ya dan berhasil tiba di kediaman Soekarno itu jam 5 pagi nah kalau mereka ketahuan resikonya mereka bisa dipenjarakan ya adik-adik nah ternyata sampai di sana yang menjadi fotografer hanya mereka berdua ya tentunya karena semula berita yang terdengar bahwa proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada jadi sudah banyak yang berkumpul di lapangan Ikada dan ternyata adik-adik Franz hanya memiliki 3 lembar plot film sehingga hanya bisa mengabadikan 3 momen ya nah yang pertama saat Soekarno membacakan teks proklamasi yang kedua saat pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hedra Dingrat anggota PETA ya dan yang ketiga adalah suasana ramainya para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera jadi hanya ada 3 dan setelah selesai Franz segera meninggalkan tempat tersebut ya karena menyadari bahwa Jepang tentara Jepang sedang memburunya ya sekali lagi karena hanya mereka berdua yang menjadi fotografer saat proklamasi dibacakan oleh Soekarno nah foto dari Alex Mendur ternyata tidak bisa terselamatkan ya adik-adiknya karena tentara Jepang memusnahkan foto dari Alex sementara foto dari Franz ini berhasil selamat ya karena dia berbohong dia mengatakan bahwa fotonya sudah diambil oleh barisan pelopor padahal dia segera menguburnya ya di tanah adik-adik dekat sebuah pohon di halaman belakang kantor harian Asia Raya namun itu tadi masih berupa negatif film adik-adik ya jadi masih harus dicuci dan dicetak dan ini juga butuh perjuangan ya jadi bukan hal yang mudah Franz dibantu kakaknya ya Alex mereka berdua diam-diam menyelinap nih di malam hari melompati pagar manjar pohon di samping kantor dome ya jadi mereka mencari lab untuk mencetak negatif film menjadi foto dan tidak sia-sia akhirnya peristiwa kemerdekaan RI dapat memiliki butuh otentik ya adik-adik ya berupa foto tadi Alex Mendur meninggal pada tanggal 30 Desember 1984 pada usia 77 tahun adik-adik ya sementara Franz adiknya pada tanggal 24 April 1971 dalam usia 58 tahun nah keduanya menerima bintang jasa utama pada tanggal 9 November 2009 untuk peran mereka ya sebagai jurnalistik foto pada awal publik kita bertemu pada video berikutnya adik-adik tetap semangat tetap jaga kesehatan salam